Pemulangan pasien dari fasilitas kesehatan agar pasien tidak boleh dipulangkan sebelum pasien tersebut sembuh. Itu tidak boleh dipulangkan karena itu melanggar undang-undang. Itu ternyata peraturannya kan tidak seperti itu sehingga ini harus diselesaikan dan tidak ada lagi kasus ataupun kondisi pasien belum boleh pulang tapi dipulangkan karena alasan regulasi dan kuota WBCS yang terbatas. Itu sudah tidak boleh lagi dan itu sudah kita sepakat. Saat dikonfirmasi, sejumlah instansi terkait menampik hal ini terjadi di Kabupaten Rote Ndao. Mereka menyatakan sistem pelayanan pasien sesuai ketentuan perundang undangan dan SOP yang berlaku selama ini. Untuk regulasi pasien minap di PASKES, ini memang kalau di BPJS kita tidak ada regulasi atau bukan kita yang sebagai regulatornya, kita BPJS adalah badan pengalola. Regulasi itu ada di BAN PASKES dan juga penyelenggis. Terkait dengan video ini memang kami juga diarahkan oleh kantor pusat dan kantor cabang untuk mempiralkan ini juga karena kami BPJS terus didukung oleh pemerintah baik daerah maupun pusat untuk bersama-sama memonitor atau mengevaluasi kewaksanaan terkait dengan pelayanan CKN baik itu di PUSKESMAS maupun rumah sakit. Terkait dengan waktu perawatan pasien, jadi memang kembali lagi kita ada sesuai ketentuan baik di PASKES maupun di PEMENCES. Kalau untuk di tingkat PASKES itu memang kalau hitungan lebih dari 3 hari itu biasanya pasien sudah harus dirujuk ke rumah sakit tingkat lanjutan karena kita tahu di PUSKESMAS atau FKTP BANDAS itu kan untuk fasilitasnya itu belum memadai sehingga dengan standar. Kalau untuk di rumah sakit itu kondisi pasien harus dipulangkan memang ada beberapa keteria misalkan pasien sembuh, meninggal atau dari kita pasien karena kondisi-kondisi tentu dipulangkan TASA jadi memang tidak ada yang dibahasakan bahwa pasien pulang karena 3 hari nanti baru masuk lagi. Nah untuk komitmen kita dengan rumah sakit khususnya di Rote, kita dengan rumah sakit Mbak A ini kita juga cukup baik berkoordinasi dengan teman-teman di rumah sakit setiap ada kasus atau hal-hal yang berkait dengan keluar peserta kami terus berkoordinasi karena sudah menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk tidak boleh si pasien khususnya peserta JKN mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan hak-haknya. komitmen ya kita tentu bersama-sama terus memastikan untuk pasien mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan. Mungkin itu. Kita BPJS juga sudah ada PIC, penanganan-penangan keluhan yang kami pasangkan info PIC-nya dan kontak-kontaknya itu di setiap poli rumah sakit baik dari pihak rumah sakit maupun BPJS kesehatan. Kita melakukan UAR, evaluasi seperti itu untuk pelaksanaan program JKN di Rote ini. Baik untuk peserta CKN khususnya di Rote Ndao jika mengalami kendala saat pelayanan di rumah sakit kita sudah ada nomor-nomor PIC penanganan keluhan ada dari BPJS itu Ibu Marisa, Nona Marisa Norte bisa langsung di nomor 081-23944-1171 informasi ini kami sudah pasangkan juga di tiap-tiap poli rumah sakit poli umum untuk peserta-peserta yang jika merasa ada kejanggalan bisa menginformasi langsung ke nomor ini. Terima kasih. Sudah pasti nanti kami akan harus dikembangani karena setahu kami dari nasi kesehatan ini belum pernah ada kasus seperti itu di mana semua melakukan pelayanan sosial di rumah sakit sesuai dengan penyakit medis dan yang berhak mengeluarkan pasien itu adalah dokter yang merawat di mana dokter yang tetui kondisi klinis pasien bila menit sudah sembuh pasti juga akan diperlangkan apakah akan lanjut rawat jalan atau kontrol lagi atau bagaimana itu dokter yang punya kemenangan selama ini setahu saya sih di Kabupaten Betendal belum ada kasus-kasus seperti itu yang biasa yang ada malah adalah pelang paksa dari pasien ataupun keluarga pasien itu yang kami dapatkan seandainya setelah kita konfirmasi kemudian ada kasus seperti itu sudah pasti kita jenis kesehatan sebagai pembina untuk paskes-paskes maupun dokter praktek maupun juga yang ada di Kabupaten Betendal kita akan berikan petugas kita akan tindak bandit sesuai dengan aturan perindahan-perindahan yang berlaku seperti itu dan kita semua ada SOP jadi SOP akan kami tegakkan ya sudah pasti peran dan sesehatan dalam hal ini kita selalu terus berkoordinasi dengan BPJS kemudian berkoordinasi juga dengan organisasi-organisasi profesi yang ada di Kabupaten Betendal untuk selalu mengevaluasi terus untuk meningkatkan pelayanan kesan jadi kita akan terus berkoordinasi jadi dari kami Dinas Kesehatan Kabupaten Betendal sudah pasti kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat di Kabupaten Betendal kemudian kami juga sudah menyediakan call center atau kontak person di semua fast case baik di 12 fast case maupun di rumah sakit sehingga jika ada keluhan-keluhan pasien bisa menghubungi nomor kontak tersebut untuk menginformasikan permasalahan yang ada seperti itu kemudian bagi nakes yang menjalankan atau memberikan perawatan memberikan pindakan kepada pasien juga terus kami evaluasi sehingga hari rawat dan pemulangan pasien itu sesuai dengan kondisi klinis daripada pasien yang dirawat sehingga tidak terjadi di mana pasien belum sembuh tetapi sudah dipulangkan seperti itu pada prinsipnya RSD Baha berikut dan seluruh jajaran termasuk tenaga kesehatan yang melayani setuju setuju dengan konsep bahwa pasien harus pulang dari rumah sakit dalam keadaan sembuh jadi konsep bahwa rumah sakit adalah tempat untuk laksana orang sakit sampai pasien sembuh baru pulang tentu kami sangat setuju selanjutnya yang biasanya jadi masalah adalah definisi dari sembuh definisi ini yang agak berbeda antara orang awam secara ketahuan dengan tenaga kesehatan bagi tenaga kesehatan yang dimaksud sembuh dalam hal luar rumah sakit adalah tidak lagi memerlukan perawatan perawatan inap rumah sakit atau tidak ada indikasi perawatan inap rumah sakit prinsipnya pasien yang dirawat inap di rumah sakit memerlukan rata laksana yang memang harus dikerjakan di rumah sakit dan setelah sampai pada tahap tidak ada yang perlu dirawat inap tidak ada indikasi dirawat inap maka pasien bisa dijalani rawat jalan biasanya pada kasus seperti ini pasien akan mendapat obat lanjutan untuk diminum di rumah surat untuk kontrol kembali baik rumah sakit menghukum ke fasilitas kesehatan tingkat 1 untuk bakal laksana selanjutnya dari penyakit yang disangkutan secara sengaja yang dimasukkan pasien belum sepuluh pulang pasti tidak yang mungkin selama ini sering didapati adalah ketidaksinkronan informasi ketidaksamaan persepsi antara tim edis dengan pasien dan keluarga secara organisatoris kami tidak punya keunangan pengawasi yang bisa kami lakukan adalah memberi masukan dan memberi input atas pelayanan yang kita kerjakan secara bersama-sama jadi konsepnya rumah sakit dan BBJS kesehatan adalah mitra untuk menyelenggarakan pelayanan lagi peserta BBJS kesehatan selama ini kita sudah melakukan koordinasi-koordinasi teknis input-input dan feedback atas apa yang kami dapat diri pesangkit terkait dengan pelayanan terhadap pasien harus diakui bahwa kami RSVBA bersama BBJS kesehatan Boten Daun belum mampu maksimal menangani pasien atau peserta BBJS kesehatan dan untuk memperbaiki ini semua upaya terus dilakukan dan untuk menutup jawaban dari pertanyaan ini kami meminta dukungan dari semua pihak yang terkait untuk memperbaiki layanan kita kepada semua pasien terutama peserta BBJS kesehatan karena rumah sakit tidak dapat bergerak sendiri rumah sakit tergantung juga keterlibatan dari kontribusi perangkat daerah instansi institusi lain di luar rumah sakit untuk pemberi atau untuk bentuk output layanan kesehatan yang maksimal untuk peserta BBJS kesehatan jadi kami tetap pohon hubungan dari semua pihak yang terkait untuk menciptakan layanan RS-BVA yang semakin baik kepada pasien terutama pasien BBJS di tengah segala keterbatasan sekali lagi di tengah segala keterbatasan yang dapat kamu janjikan kami akan berusaha sekeras mungkin semaksimal mungkin sesuai batas kemampuan kewenangan kami secara dunis maupun secara organisasi dalam orkestrasi pemerintah daerah ini untuk memujukkan layanan kesehatan yang maksimal baik bagi semua pasien kami terutama pasien BBJS terutama 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 Terima kasih.